ya kelas 5 semua selamat pagi salam sehat Tabea untuk prosesnya lancar semua audio dimatikan dulu dimatikan iya baik kelas 5 semua sebelum kita memulai proses pembelajaran PJOK di hari ini kita berdoa ya kita berdoa minta Tuhan kasih kekuatan agar kelas 5 semua mampu untuk belajar PJOK di hari ini kita dipermudah ya baik itu akses internet Android kita untuk proses pembelajaran di hari ini ya ayo semuanya sikap berdoa berdoa mulai berdoa selesai ya baik anak-anak kelas 5 kondisi kita sekarang ini ya dunia Indonesia Maluku tapi juga kita di kota Ambon ada dalam kondisi pandemi COVID-19 ya jadi seluruh aktivitas kita termasuk kegiatan proses belajar itu dilaksanakan semua dari rumah nah mau tidak mau kita harus mengikuti seluruh aturan ya yang dianjurkan oleh pemerintah nah termasuk salah satu kegiatan yakni kita belajar lewat rumah pembelajaran jarak jauh atau daring ya jadi kita harus bersyukur apapun kondisinya ya kita harus bersyukur kita harus bisa untuk melalui proses ini ya awal Pak Guru mau menyampaikan buat kelas 5 bahwa awal Pak Guru sudah mau berjalan dengan Zoom ya tapi karena ada berbagai pertimbangan yang Pak Guru masih pertimbangkan salah satunya adalah akses internet tapi juga pengetahuan untuk menggunakan aplikasi Zoom dan yang berikut ada juga orang tua murid yang untuk fasilitas Zoom ini bisa mengakses nah jadi aplikasi video pembelajaran pembelajaran berikutnya itu Pak Guru buat untuk mempermudah anak-anak mempermudah anak-anak kelas 5 untuk belajar muda jadi tinggal mengakses YouTube ya atau Pak Guru kirim link video pembelajarannya ke grup kelas 5 nah kalian bisa belajar dengan cara mengklik link YouTube yang Pak Guru sudah share atau bagikan di grup namun Pak Guru pikir juga sekali-sekali kita harus Zoom seperti ini ya supaya kita bisa tatap muka walaupun hanya lewat internet ya jadi contohnya kayak gini ya anak-anak ya jadi kita bisa saling tatap ya walaupun melalui internet ya gitu ya anak-anak ya oke baik Pak Guru akan lanjut ya kita akan masuk ke materi kita ya jadi sudah 3 video yang Pak Guru kirim terakhir itu permainan bola kecil atau kasti ya nah 3 materi sebelumnya itu adalah kombinasi gerak lokomotor non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola besar jadi materi yang pertama itu kalau tidak salah sepak bola kedua itu bola volley dan yang ketiga itu basket Bapak Guru yakin sungguh bahwa kelas 5 semua sudah bisa memahami materi yang Bapak Guru sajikan dalam bentuk video pembelajaran ya nah kalau belum mengerti atau belum memahami untuk materi gerak lokomotor non-lokomotor dan manipulatif bisa diulang bisa dinonton kembali video pembelajarannya gitu ya anak-anak ya nah itulah kelebihan dari video pembelajaran kalau misalnya Bapak Guru mengajar seperti biasa di sekolah ketika Bapak Guru mengajar selesai Bapak Guru berikan kesempatan 10 atau 15 menit untuk kalian bertanya dimana yang belum mengerti nah setelah itu selesai tidak bisa ulang-ulang lagi tapi kalau untuk video pembelajaran nah kelebihannya disitu anak-anak bisa ketika proses pembelajaran lalu belum mengerti ya bisa anak-anak putar kembali video pembelajarannya lalu nonton kembali ya nah disitu bisa anak-anak eh mencari tahu apa yang belum dimengerti atau apa yang belum dipahami khusus untuk materi pembelajaran itu gitu ya anak-anak ya baik itu saja untuk Pak Guru mengingatkan mengingatkan anak-anak kelas 5 tentang materi minggu lalu ya untuk 3 materi itu jadi sepak bola bola volley dan bola basket dalam materinya adalah kombinasi gerak lokomotor non-lokomotor dan manipulatif gitu ya anak-anak ya nah di hari ini kita akan belajar permainan bola kecil atau kasti ya saya ulangi ya anak-anak ya hari ini kita akan belajar tentang permainan bola kecil atau kasti nah anak-anak guru di dalam grup itu sudah menyirim ya buku paket PJOK buku siswa ya di buku siswa itu bisa dilihat kembali dibaca kembali dipelajari kembali ya supaya kalau misalnya materi yang hari ini Pak Guru sajikan tidak dipahami bisa dimengerti gitu ya anak-anak ya halo bisa dimengerti ayo audionya dinyalakan dulu bisa dimengerti bisa pak oke bisa pak oke baik Ls5 semua bisa melihat materi yang Pak Guru sajikan bisa ya bisa ya lihat ya terlihat ya kelas 5 Pak Guru mulai ya bisa ya semua terlihat ya iya pak oke baik yang pertama yang harus anak-anak kelas 5 ketahui bahwa apa itu permainan bola kecil permainan bola kecil adalah permainan olahraga yang menggunakan bola kecil ya saya ulangi sekali lagi permainan bola kecil adalah permainan olahraga yang menggunakan bola kecil nah contoh permainan olahraga yang termasuk dalam permainan bola kecil siapa yang bisa menjawab Selain Kasti Ada yang bisa menjawab Contoh Permainan yang termasuk Dalam permainan bola kecil Selain Kasti Sepak bola pak Sepak bola pak Sepak bola Sepak bola Siapa yang menjawab tenis yang tadi Tepuk tangan dulu Buat yang menjawab Tepuk tangan Tepuk tangan dulu Bagus Ada yang bisa menjawab Contoh Permainan olahraga yang termasuk Permainan kecil Selain Kasti Badminton pak Badminton Siapa yang menjawab Gabby pak Gabby Bagus Tepuk tangan buat Gabby dulu Yang lain Ayo yang lain bisa menjawab Ayo semua aktif ya Semua aktif Rosalina coba Tenis meja pak Tenis meja pak Tenis meja pak Apa lagi yang lain Yang lain Yang belum Tenis lapangan pak Tenis lapangan Oke Ayo Baik kita tepuk tangan dulu Buat yang teman-teman yang menjawab Ayo tepuk tangan Ya Semuanya dimatikan Audionya dimatikan Biar bapak guru bisa jelaskan Ya Jadi Dalam permainan olahraga Ada dua bentuk permainan olahraga Permainan bola besar Dan permainan bola kecil Ya Jadi yang tadi pak guru jelaskan Tentang permainan bola kecil Apa itu permainan bola kecil Permainan bola kecil adalah Permainan olahraga Yang menggunakan bola kecil Nah Sebaliknya Siapa yang bisa menjawab Apa itu permainan bola besar Dari penjelasan tadi Siapa yang bisa menjawab Jadi permainan bola kecil adalah Permainan olahraga Yang menggunakan bola kecil Nah Kalau misalnya pak guru Sampaikan pertanyaan Apa itu permainan bola besar Siapa yang bisa menjawab Pintar sekali Tepuk tangan dulu Buat yang menjawab Ayo Tepuk tangan Ya Bagus Nah Contoh permainan bola besar Siapa yang bisa menjawab Buat Bisa sampaikan Buat kita semua Contoh permainan bola besar Bola kaki pak Bola basket Apa lagi Bola kaki pak Tidak ada bola kaki ya Tidak ada cabang Olahraga Bola kaki Ya Namun itu kebiasaan kita di Daerah Maluku Daerah Maluku Daerah Ambon Ya Kita sering Menyampai Cabang olahraga Bola kaki Tidak Yang benar adalah cabang olahraga Sepak Bola Sepak bola Tepuk tangan dulu Tepuk tangan Kita harus gembira ya Baik Jadi sepak bola Bola basket Satunya apa lagi Bola poli Bola poli ya Bola poli pak Oke Nah Itu contoh Olahraga Permainan olahraga Yang Olahraga Yang termasuk dalam Permainan bola Besar Gitu ya Nah Yang termasuk Permainan bola kecil Kasti Ya Ronders Ya Badminton Tenis meja Dan sejenisnya Yang lainnya Untuk mata pelajaran PJOK Merupakan Permainan olahraga Pilihan Itu ya Di sekolah dasar ya Ya Ada lagi Satu cabang olahraga Yakni Sejenis bola kasti Ronders Satu Satunya lagi adalah Bola bakar Ya Namun Untuk kurukulum K13 Ya Di SD Tidak diajarkan Permainan bola bakar Yang diajarkan Hanyalah Kasti Dan Ronders Bisa dipahami Bisa dipahami Anak-anak Bisa Oke Bagus Nah Ayo semua Mati slide Yang pak guru Tunjukkan Terlihat Terlihat ya Pak guru lanjut ya Jadi Dalam permainan bola kasti Untuk kita memainkan permainan bola kasti Kita membutuhkan peralatan Ya Dan lapangan Ya Nah Pada permainan kasti Alat-alat yang diperlukan yaitu Alat pemukul Dan bola kasti Alat pemukul Terbuat dari kayu Dengan panjang 50 Sampai 60 Sentimeter Ya Bisa sementara pak guru Jelaskan Bisa ditulis Di catatan Ditulis yang penting-penting Ya Oni Faris Dengan Layan Romsky Pak guru Jelaskan Bisa ditulis Atau dicatat Yang penting-penting Pada catatan PJOK Buku catatan PJOK Ya Oke pak guru lanjut ya Pak guru ulang Pak guru ulang ya Ayo matikan audionya Matikan audio Oni Faris matikan audio Ya Pak guru lanjut ya Jadi Alat-alat yang kita perlukan Untuk bermain Permainan kasti Ya Yang pertama Alat pemukul Yang terbuat dari kayu Dengan panjang 50 Sampai 60 Sentimeter Ya Kemudian Penampangnya Berbentuk oval Atau Bula telur Dengan lebar penampang Tidak lebih dari 5 cm Dan memiliki Ketebalan 3 cm Ya Nah Anak-anak kelas 5 Bola kasti Terbuat dari karet Atau kulit Dengan lingkaran 19-20 cm Dan memiliki berat 70-80 gram Oke Pak guru lanjut Nah Bagaimana aturan Permainannya Yang pertama Jumlah pemain kasti Setiap regu Adalah 12 orang Dan salah satu Pemain Bertindak Ya Sebagai kapten Yang kedua Waktu permainan Dilakukan Dalam 2 babak Tiap-tiap babak 20-30 menit Yang ketiga Pertandingan kasti Dipimpin oleh Wasit Dibantu 3 orang Penjaga Garis Dan 1 orang Pencatat Waktu Yang keempat Setiap pemain Berhak Memukul Satu kali Kecuali Pemain terakhir Berhak Memukul Sampai Tiga kali Yang berikut Regu Penjaga Bertugas Mematikan Lawan Dengan Cara Melemparkan Bola Ke Pemukul Atau Menangkap Langsung Bola Yang dipukul Melambung Oleh Regu Pemukul Dan yang berikut Pelambung Bertugas Melambungkan Bola Sesuai Permintaan Pemukul Jika bola Yang dilambungkan Oleh Pelambung Tidak Sesuai Dengan Permintaan Pemukul Pemukul Bisa Meminta Untuk Melakukan Atau Melakukan Melambung Melambungkan Bola Kembali Gitu ya Anak-anak Jadi itu ya Poin yang pertama Jumlah pemain 1.012 orang Tiap babaknya Jadi ada 2 babak Dalam permainan kasti Tiap babaknya 20-30 menit Pertandingan kasti Dipimpin oleh 3 orang penjaga garis Dan 1 orang pencatat Waktu Setiap pemain Berhak memukul 1 kali Kecuali pemain terakhir Yang berhak Memukul Sampai 3 kali Regu penjaga Bertugas Mematikan lawan Dengan cara Melemparkan bola Ke pemukul Atau menangkap langsung Bola Yang dipukul Melambung Oleh regu pemukul Dan yang terakhir Pelambung bertugas Melambungkan bola Sesuai permintaan Pemukul Jika bola yang dilambungkan Oleh pelambung Tidak sesuai Dengan permintaan Pemukul Pemukul Bisa meminta Untuk Pelambung Melambungkan bola Ulang Gitu ya Anak-anak Bisa dipahami ya Kelas 5 Halo Bisa dipahami Bisa pak Bisa pak Oke bagus Yang berikut Kita masuk ke Teknik dasar Dalam permainan Bola kasti Ada 2 teknik ya Yang digunakan Dalam permainan kasti Teknik yang pertama Adalah Melempar Teknik yang kedua Adalah Menangkap Ada 1 tambahan Teknik memukul Tapi pak guru pikir 2 teknik dasar Yang ini Melempar Dan melambung Merupakan 2 teknik dasar Yang paling penting Yang harus dikuasai Agar bisa Memainkan Permainan bola kasti Ya Bisa dipahami ya Anak-anak Jadi 2 hal ya Ada 2 gerakan Teknik dasar Yang harus dikuasai Yang pertama Melempar Dan yang kedua Menangkap Teknik dasar Memukul bola Penting juga Tapi yang paling terpenting Adalah 2 teknik dasar Yang tadi Melempar bola Dan Menangkap bola Nah teknik dasar Melempar Dibagi menjadi 3 Siapa yang bisa Menjawab Teknik dasar Melempar bola Ada 3 Siapa yang bisa Menjawab Melempar bola Kepada Kepada Pemukul Kepada Pemukul Melempar Oke Rosalina Baik Onifars Baik Nuna Patiasina Bisa menjawab Melempar Dan memukul Pada Lawan Pak Ya Oke Baik Nuna Sihaya Bisa menjawab Sihaya Menjawab Oke Oke Dengar ya Pak Guru Jelaskan Jadi Ada 3 Teknik dasar Melempar Yang pertama Dengar ya Dicatat ya Melempar Bola Melambung Onifaris Audionya Dimatikan Oke Yang pertama Melempar Bola Melambung Yang kedua Melempar Bola Mendatar Yang ketiga Melempar Bola Menyusur Dasar Itu Tiga teknik Dasar Melempar Dalam permainan Bola Kasti Nah Sebaliknya Menangkap Menangkap Bola Juga dibagi Menjadi Tiga Menangkap Bola Melambung Menangkap Bola Mendatar Menangkap Bola Menyusur Dasar Pak Guru Ulang ya Teknik Dasar Melempar Bola Dibagi Menjadi Tiga Melempar Bola Melambung Melempar Bola Mendatar Dan Melempar Bola Menyusur Dasar Teknik Menangkap Bola Juga dibagi Menjadi Tiga Menangkap Bola Melambung Menangkap Bola Mendatar Dan Menangkap Bola Menyusur Dasar Nah Nah Sekarang Kita Kita Masuk Ke Teknik Dasar Melempar Bola Melambung Cara Melakukannya Nanti Di Akhir Penjelasan Pak Guru Pak Guru Akan Sertakan Video Nah Kalian Untuk Sesi Ini Mengamati Dulu Mendengar Apa Yang Pak Guru Jelaskan Tentang Permainan Bola Kasti Khususus Teknik Dasar Permainan Bola Kasti Nah Sekarang Pak Guru Akan Menjelaskan Cara Melakukan Teknik Dasar Bola Melempar Bola Melambung Nah Yang Pertama Bola Dipegang Dengan Tangan Kanan Pandangan Ditujukan Pada Pada Ara Sesaran Lemparan Kemudian Yang Berikut Sikap Badan Sedikit Condong Ke Belakang Langkah Yang Berikut Langkah Yang Berikutnya Ayunkan Bola Dari Belakang Menuju Ke Depan Atas Sehingga Bola Lepas Dan Melambung Jauh Nah Itu Cara Untuk Kita Melakukan Teknik Dasar Melempar Bola Melambung Next Pak Guru Lewat Ya Yang Kedua Cara Melakukan Melempar Bola Mendatar Atau Lurus Ya Cara Melakukannya Pandangan Menghadap Ke Arah Sasaran Lemparan Ya Bola Dipegang Dengan Tangan Kanan Kedua Kaki Dibuka Saling Ke Depan Dan Lutut Agak Ditekuk Yang Berikutnya Langkakan Kaki Satu Langkah Lalu Lempar Bola Lurus Ke Arah Depan Nanti Bapak Guru Akan Sertakan Videonya Pada Akhir Penjelasan Pak Guru Minggu Kemarin Pak Guru Sudah Mengirimkan Video Pembelajarannya Tapi Pak Guru Pikir Harus Penting Untuk Menjelaskan Ini Video Pembelajaran Ini Karena Video Pembelajaran Kasti Itu Pak Guru Buat Untuk Tutorial Pak Guru Bukan Untuk Pembelajaran Akhirnya Video Pembelajarannya Video Yang Kalian Tonton Kemarin Yang Pak Guru Kirim Di Group Itu Cepat Suaranya Sangat Cepat Sehingga Mungkin Saja Anak-anak Kelas 5 Tidak Memahami Nah Di Hari Ini Pak Guru Menyelesaikan Akan Menjelaskan Seluruh Yang Menyangkut Dengan Permainan Bola Kecil Gitu Ya Baik Kita Pindah Ke Menangkap Bola Menangkap Bola Ya Jadi Sama Halnya Dengan Teknik Dasar Melempar Bola Menangkap Bola Juga Sama Menangkap Bola Melambung Menangkap Bola Mendatar Menangkap Bola Menyusur Dasar Ya Baik Nah Selain Melempar Seorang Permain Kasti Yang Baik Harus Juga Dapat Menangkap Bola Untuk Dapat Menangkap Bola Kita harus Memperhatikan Arah datangnya Bola Ya Jadi itu Yang harus Diperhatikan Kita harus Memperhatikan Arah datangnya Bola Untuk Bisa Menerima Bola Dengan Baik Ya Dengan Cara-cara Atau Gerakan-gerakan Teknik Dasar Menangkap Bola Yang Baik Menangkap Bola Datar Menangkap Bola Melengkung Menangkap Bola Rata Tanah Menangkap Bola Rata Dada Ya Tapi Pak Guru Sederhanakan Itu Pak Guru Sederhanakan Untuk Tiga Ya Menangkap Bola Melambung Menangkap Bola Mendatar Menangkap Bola Menyusur Dasar Itu ya Baik Nah Kalian Kalian Bisa Amati Cara Untuk Menangkap Bola Datar Menangkap Bola Melengkung Menangkap Bola Rata Tanah Dan Menangkap Bola Lurus Atau Rata Dada Melengkung Ini yang dimaksudkan Melambung Kelas 5 Yang dimaksudkan Melengkung Atau Melambung Gitu Ya Nah Itu Itu cara Menangkapnya Jadi di Gambar Satu Itu Menangkap Bola Datar Di Gambar Dua Menangkap Bola Melengkung Atau Melambung Di Gambar Tiga Menangkap Bola Rata Tanah Di Keempat Itu Menangkap Bola Lurus Atau Rata Dada Ya Gitu Ya Oke Pak Guru Lanjut Waktu kita Terbatas Ya Hanya 40 Menit Jadi Pak Guru Usahakan Sampai Cepat Penjelasan Ini Diakhir Penjelasan Pak Guru Pak Guru Sertakan Video Ya Nah Melempar Bola Kecil Cara Melakukannya Adalah Genggam Bola Dengan Kuat Pandangan Fokus Ke arah Yang dituju Ambil Ancang Ancang Dengan Menarik Tangan Yang Membawa Bola Ke Belakang Lalu Ayunkan Ke Depan Gerakan Ini Disertai Dengan Tarikan Dan Ayunan Kaki Ya Kemudian Yang Berikutnya Menangkap Bola Kecil Ya Dalam Menangkap Bola Bisa Dilakukan Dengan Menggunakan Satu Tangan Atau Dua Tangan Harus Diperhatikan Agal Bola Berada Dalam Penguasa Bola Digimput Telapak Tangan Dengan Jari Jari Tangan Terentang Dan Pergelangan Tangan Relax Saat Bola Masuk Di Antara Kedua Telapak Tangan Jari Tangan Segera Melekat Ke Bola Dan Tarik Ke Belakang Atau Mengikuti Arah Datangnya Bola Nah Sekarang Kita Masuk Memukul Bola Kecil Atau Kasti Memukul Bola Dilakukan Dengan Pemukul Bola Yang Tadi Sudah Disampaikan Bola Kayu Pemukul Terbuat Dari Yang Tadi Pak Guru Kembali Lagi Nah Ini Alat Pemukul Terbuat Dari Kayu Dengan Panjang 50 Sampai 60 cm Dan Penampangnya Berbentuk Oval Atau Bola Telur Bola Kasti Terbuat Dari Karet Atau Kulit Dengan Lingkaran 19 Sampai 20 cm Dan Memiliki Berat 70 Sampai 80 Gram Kita Kembali Lagi Ke Kayu Pemukul Nah Ini ya Memukul Bola Dilakukan Dengan Pemukul Bola Pegang Pemukul Kasti Dari Dua Tangan Arak Pemukul 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 Ambil Ancang Dengan Menarik Pemukul Kebelakang Lagi Yuna Ke Ara Nah Itu ya Anak-anak ya Halo Anak-anak Halo Nah Itu ya Anak-anak ya Penjelasan Materi Kita Tentang Permainan Bola Kecil Atau Kasti Pak Guru Persempit ya Pak Guru Persempit Materinya Pak Guru Batasi Materinya Hanya untuk Teknik Dasar Melempar Dan Menangkap Dan Sudah Tambahkan Yang tadi Menyangkut Dengan Ukuran Lapangan Jumlah Pemain Satu Rigu Dan Berat Bola Ya Berat Bola Maupun Lingkaran Dari Bola Ayo Yang audionya Dinyalakan Coba Dikondisikan Untuk Dimatikan Ini Arlan Tabaleku Audionya Dimatikan Halo Arlan Arlan Tabaleku Audionya Dimatikan Pak Guru Lanjut ya Nah Kelas 5 Semua Pak Guru Akan Memutarkan Video Gerakan Melempar Dan Gerakan Menangkap Dalam Permainan Bola Kasti Simak Simak Video Video Berikut Ini Si Sesein Bentar ya Sesein Bisa terlihat Bisa terlihat anak-anak Satu bisa menjawab Terlihat ya slide-nya Bisa Pak Oke Pak guru cari Pembelajarannya ya Pembelajarannya ya Oke Terlihat ya Satu bisa menjawab Terlihat tidak Terlihat Pak Oke Terlihat Pak Terlihat Pak Terlihat Pak Oke Tonton ya Tonton Pada hari ini kita akan belajar tentang teknik dasar melempar dan menangkap bola dalam permainan khas Teknik dasar melempar bola adalah sebagai berikut 1. Melempar bola melambung 2. Melempar bola mendatar 3. Melempar bola menyusur dasar Teknik dasar menangkap bola adalah sebagai berikut 1. Menangkap bola melambung 2. Menangkap bola mendatar 3. Menangkap bola menyusur dasar Baik anak-anak, tonton video pembelajaran berikut ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat, Tabea. Ya baik, kelas 5, halo. Halo, halo. Halo, Pak. Jelas ya, bisa di nonton video pembelajaran Kasti tadi, jelas ya? Bisa terlihat ya? Ya. Oke, baik. Kalau, dengar ya, kalaupun dalam membuat gerakan tadi, ada yang belum menikap, artinya belum sampai kepada yang dijelaskan tadi, setidaknya itu adalah sedikit ke arah yang Bapak Guru jelaskan. Menyangkut dengan gerakan melempar bola dan gerakan menangkap bola. Gitu ya. Oke, coba Bapak Guru mau tanya dulu. Semua sebutkan sama-sama. Nyalakan audio-nya. Nyalakan audio-nya. Udah, Pak. Oke, sekarang Pak Guru mau tanya dari penjelasan tadi. Pak Guru mau tanya. Coba kamu sebutkan tiga teknik dasar melempar dalam permainan bola kasti. Kayak itu, sampai tiga mulai ya. Satu, dua, tiga. Ayo. Oke, coba. Coba semuanya, Pak Guru minta Nona Gaby, Nona Sihaya ya. Nona Sihaya untuk menjawab ya. Dari penjelasan Pak Guru tadi, coba Nona Gaby sebutkan. Buat teman-teman, ya. Tiga teknik dasar melempar bola dalam permainan kasti. Ayo, mulai. Satu, melempar. Ya, bagus. Udah, tambah lagi. Melempar bola mendasar. Oke. Satu lagi, tambah. Melempar bola menyusur dasar, Pak. Oke. Jadi yang kedua ya, men datar ya, Nona ya. Ya, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Gaby dulu. Tepuk tangan buat Nona Sihaya. Darlon main terus. Tepuk tangan buat Nona Sihaya dulu. Tepuk tangan buat Nona Sihaya dulu. Ayo. Oke, baik. Sekarang Darlon ya. Darlon yang harus menjawab. Pertanyaan Pak Guru. Darlon contoh. Sebutkan. Tiga teknik dasar menangkap permainan kasti. Menangkap bola ya. Sebutkan. Ya, mulai. Sebutkan. diperjelas suaranya ayo dekat audio ayo mulai ayo waktunya waktu kita dibatasi dengan waktu ayo ayo nona patiasina ayo nona patiasina oke boleh jawab boleh jawab pertanyaan yang tadi sebutkan 3 teknik dasar menangkap dalam permainan bola kasti ayo sebutkan satu mengharap mengharap teknik dasarnya bukan cara melakukannya teknik dasarnya 3 teknik dasar menangkap yang tadi melemparkan melempar bola melambung melempar bola mendatar melempar bola menyusur dasar nah yang perlu tanya ini menangkap coba Marvel Lucy Marvel Lucy Marvel Lucy saya menyebutkan teknik dasar menyusur bola menangkap 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 yang tadi nona Gabi sudah menjawab 3 teknik dasar melempar nah sekarang pak guru minta satu siswa untuk menjawab 3 teknik dasar menangkap ya ya coba Rosalina kamu jawab coba Sebutkan Satu apa Bapak ibu runtuh jangan bantu Supaya anak bisa sendiri memahami Siapa yang bisa Siapa yang bisa Nah coba Rosalina kamu sebutkan Cepat Ya Menangkap Menangkap melambung Satu apalagi Marvel Lucy ayo Menangkap bola men Mendatar Satu lagi terakhir Menangkap bola apa ayo Menyusur dasar Menyusur dasar Oke sekarang audionya semuanya dimatikan Boleh Sudah ya diingat ya Oke baik Nah sekarang Kita Kelas lima ya Kalau ada bola Kasti Gunakan bola kasti Kalau tidak ada bola kasti Sesuaikan ya Dengan bola yang ada Yang penting Dengan penjelasan yang tadi Dan video yang telah ditontonkan Ya Dinonton oleh kelas lima Ya Kalian diselesai membuat gerakan pemanasan Ya Kalian Bisa di halaman rumah Ya Dengan kakak Dengan adik Mohon maaf Dengan kakak Dengan mama Atau dengan papa Atau dengan saudara Bisa mempraktekan Gerakan dasar Melempar bola melambung Menangkap Melempar bola mendatar Dan melempar bola Menyusur dasar Begitupun sebaliknya Kakak Sudara Atau orang tua kamu Menangkap Kemudian melempar kembali Nah kamu pun melakukan hal yang sama Menangkap bola melambung Menangkap bola mendatar Dan menangkap bola Menyusur dasar Bisa ya anak-anak Bisa pak Bisa pak Oke Dengan bantuan saudara Kakak Atau orang tua ya Iya pak Kelas lima Dengar ya Cetelah ini Ya kita akan Pak guru akan mengakhiri ya Pak guru akan menutup Nanti kalian Lanjut Untuk melakukan gerakan Melempar bola melambung Melempar bola mendatar Melempar bola menyusur datar Menyusur datar Sebaliknya Menangkap bola melambung Menangkap bola mendatar Menangkap bola menyusur dasar Bersama Kakak Atau saudara Atau orang tua ya Jadi hari Setelah ini pak guru akan tutup Nanti pak guru yang Kalian yang akan melanjutkan Bisa ya Bisa pak Bisa pak Bisa pak Bisa pak Bisa ya Kalau tidak ada bola Dikondisikan saja ya Kalau tidak ada bola Dikondisikan saja Gunakan bola yang bisa digunakan Untuk kalian Yang penting Bisa melakukan gerakan Melempar bola melambung Melempar bola mendatar Melempar bola menyusur dasar Sebaliknya Menangkap bola melambung Menangkap bola mendatar Dan menangkap bola menyusur dasar Gitu ya anak-anak ya Siapa Siapa Oke Siapa Nah Siapa Dengar Dengar Kegiatan lempar tangkap kalian Kalian dokumentasikan Foto Lalu share Di grup Whatsapp Bisa ya Jangan terlalu lama Cukup Membuat Satu-satu gerakan Lalu di share Ya Misalnya Nona Sihaya Mau buat gerakan apa Melempar bola melambung Nah itu di Ambil dokumentasinya Di foto Lalu di share Ya Jangan lagi buat Jangan lagi foto Sampai semua Tidak Satu-satu saja ya Yang penting Ada bukti fisiknya Ya Kalian membuat gerakan tersebut Bisa ya Siapa 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 Baik Bapak guru pikir Bola Kita sudah Bola Selesai ya Kita sudah Berada di pengujung Ya Kegiatan pembelajaran PJOK kita di hari ini Di pembelajaran berikutnya Pak guru rencanakan Akan buat video pembelajaran Ya Pak guru minta maaf Karena Jatol PJOK Tidak berjalan sesuai dengan Yang biasa Yang sebenarnya Hari selesai Ayo Ayo ini yang Ayo ini yang hidup ini Tolong dimatikan Supaya kita bisa tutup Pembelajaran ini dengan baik Ya Jadi itu ya Pak guru minta maaf Kalau proses pembelajaran PJOK Tidak berjalan dengan baik Yang sebenarnya Jadwalnya itu hari Selasa Karena banyak hal Yang pertama Ini kondisi Terus yang berikut Pembuatan video pembelajaran Juga sulit Kita melahirkan sebuah video pembelajaran Itu juga sangat sulit Jadi Pak guru mohon pengertian baik Dari kelas 5 Jika Dalam Pada hari selasa Pak guru belum Mengirimkan video pembelajaran Nah ini anak-anak Pak guru sudah kirim Pak guru sudah kirim Buku PJOKA Buku siswa itu di grup Nah bisa dilihat Dibaca disitu ya Satu orang bisa jawab Bisa ya Nah itu Itu ada buku Buku siswa itu ya Nanti bisa Kalau misalnya Pak guru belum kirim Video pembelajaran Bisa kalian bisa Mengambil buku itu Melihat buku itu Membuka buku itu Lalu membaca Dokumennya dalam Bukunya dalam dokumen PDF Ya Itu oke Pak Beli bukunya dimana pak Oh tidak Oh tidak Nah itu bukunya pak guru Sudah kirim ke grup Ya Oh iya pak Tapi dalam dokumen PDF ya Nah nanti untuk dipakai sementara Untuk proses pembelajaran Di masa pandemi Kalau orang tua yang mampu Untuk bisa membeli Menjangkau Untuk membeli Silahkan Tapi pak guru saran Untuk yang Bisa memanfaatkan buku PJOKA Dalam dokumen PDF Yang pak guru sudah kirim Bisa manfaatkan dulu ya Bisa dipahami ya Pak Bali dimana pak Ada di toko NN Toko buku ada Toko buku itu ada Ya Nona siaya ya Oh iya pak Di toko buku ada Ya Tapi pak guru sarankan Kalau bisa Kalau bisa Buka sementara Untuk kita pakai Di Pembelajaran di pandemi COVID-19 ini Kita gunakan yang ada dulu Yang pak guru sudah kirim Linknya Filenya dalam Bentuk dokumen PDF Di grup Itu ya Oke Kayak begini pak Iya pak Oke balrianan Tidak terlihat Silau Ah itu itu Kayak gitu Nona Nyong Kayak gitu nyong balrianan Buku aktif berolahraga Itu ya Oke Baik anak-anak Kelas 5 Kita akan menutup Pembelajaran PJOK Kita di hari ini Ya Kita akan menutup Pak guru mintakan Nona Audrey Nona Audrey Nona Audrey Berdiri Lalu bisa berdoa ya Bisa berdoa Pimpin saja Kalau tidak bisa berdoa Sampaikan teman-teman Mari kita berdoa Berdoa mulai Ya Gitu ya Oke Nona Audrey Silahkan Audionya dinyalakan Teman-teman Sama kita Selesai belajar Mari kita berdoa Berdoa mulai Terima kasih Nona Audrey Nona Audrey Sampai jumpa Nona Audrey Sampai jumpa Ayo kita saling Sapa Sebelum pak guru Menutup Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke cukup Angkat tangan di atas Lambaikan tangan di atas Dadah 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 Audrey Dadah Florencia Dadah Sihaya Dadah Valderianan Sampai jumpa berikutnya Di pembelajaran berikutnya ya Oke Pak Guru tutup ya Ayo semua dadah cepat 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 Angkat tangan di atas Marfil mana Angkat tangan Oke Pak Guru N ya Sampai jumpa di Ariselasa berikutnya